Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subdialek yang kelihatan paling mudah berkembang adalah subdialek Cilacap karena memang Cilacap secara historis baru muncul ke panggung sejarah pada tahun 1856 jadi Cilacap ini merupakan suatu pusat yang baru ya tentu saja karena pada tahun 1832 pernah ada Kabupaten Dayuh Luhur atau Kabupaten Majenang yang pada tahun 1832 dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian dalam perkembangannya Cilacap kota itu merupakan wilayah Kabupaten Banyumas yang kemudian wilayah itu dikuasakan kepada Patih Banyumas yang bernama Patih Ngabihi Cakra Dirja jadi Cilacap muncul belakangan nah sehingga saya kira kota Cilacap itu juga terbangun setelah tahun 1856 nah sehingga disana kosa katanya itu mempunyai kemiripan-kemiripan tentu saja dengan kosa kata yang ada di subdialek Banyumas nah di halek Cilacap itu ditulis ya manuskripnya oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Acap Anakan Cil jadi kalau dibalik gitu atau dibaca secara terus-menerus Acap Anakan Cil ini akan berubah bacaannya menjadi Anakan Cilacap jadi kalau dibalik-balik nanti akan terbaca Anakan Cilacap artinya orang yang menyamar Acap Anakan Cil adalah seorang anak dari Cilacap ya walaupun usianya sudah tua tapi dia mengatakan Anakan Cilacap jadi maksudnya orang dari Cilacap nah Acap Anakan Cil ini mendaftar itu ya kosa kata-kosa kata yang ada di Cilacap dengan keterangan-keterangan yang pendek nah tentu saja berbeda dengan yang dilakukan oleh Hadi Riata yang di Purbalingga itu dia menuliskan kosa kata dan memberikan arti dan keterangan yang lebih detail ya jadi Hadi Riata kelihatannya memang sangat serius ya untuk mengerjakan Kamus Bialek Banyumas jadi Acap Anakan Cil ini hanya mendaftar ya kata-kata atau kosa kata yang diartikan disebut artinya saja nah kemudian satu hal yang mungkin agak unik dari Acap Anakan Cil ini adalah kosa kata-kosa kata sub-dialek Cilacap ini ditambahi dengan nama-nama yang dipakai oleh masyarakat Cilacap ya tentu saja nama-nama Jawa yang baik laki-laki maupun perempuan yang pada masa itu lazim dipakai oleh masyarakat Jawa di Cilacap itu pada tahun 1912 sampai 1913 jadi nama-nama yang apa katakanlah yang memang berbau Jawa dari penduduk atau masyarakat pendesaan yang masih ada pada masa itu dimasukkan sebagai daftar kata-kata nah sehingga bagi peliti dialek Banyumas sub-dialek Cilacap maka harus dipisahkan antara nama-nama orang Cilacap pada masanya itu dengan kosa kata dialek Banyumas kalau toh memang nama-nama itu mempunyai makna secara linguistik gitu ya mungkin bisa dipertahankan sebagai kosa kata yang mempunyai sumbangan terhadap penulisan amus di kemudian hari nah jadi kalau kita melihat ya karya dari Acap Anak Kancil ini memang berisi kosa kata yang tidak murni yang berkaitan dengan bahasa tetapi juga dicampurkan dengan nama-nama yang lazim dipakai pada masyarakat Cilacap pada masa terutama tahun-tahun 1912 sampai 1913 sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi